Penglaut tau gak sih kalau ada ondel-ondel di laut? Terus bedanya apa sih sama ondel-ondel di darat? Yuk sini Mimin kasih tau tentang sejarah rambu suar ondel-ondel di laut dan perbedaan dengan ondel-ondel di darat. Kalau ondel-ondel di darat kan biasanya untuk menghibur masyarakat dan acara-acara adat betawi, tapi kalau ondel-ondel di laut fungsinya untuk memberikan arah kepada kapal-kapal saat memasuki pintu masuk alur pelabuhan Tanjung Priuk. Terdapat dua rambu suar berbentuk ondel-ondel berwarna merah dan hijau yang dibangun oleh Distrik Navigasi T2B Tanjung Priuk, Direkturat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2015. Penggagas ide kreatif saat itu adalah Direktur Penavigasian Bapak Bambang Wianto. Nah kawan laut, jadi jangan lupa untuk mengabadikan momen dari ikonik rambu suar ondel-ondel saat kalian melewati pintu masuk alur pelabuhan Tanjung Priuk. Salam Kalejifam Asti, semangat optimis dengan promo aksi.